Iblis Utara dan Naga Merah tidak terluka. Di sisi lain, Yan Ruyu juga terbang. Wajah pucatnya sekarang memerah. Dia tidak terluka dalam pertempuran dengan para sage. Namun, dia telah menggunakan lebih banyak kekuatan daripada yang dapat ditangani, jadi tubuhnya sedikit lemah. Dia bisa pulih dengan sedikit istirahat. Namun, Lin Suan berbeda. Lin Suan telah bertarung dengan para sage berulang kali. Dia nyaris lolos dari kematian dan terluka parah. Meski sudah rising from the ashes, namun jika tidak hati-hati, fondasinya akan rusak. Kalau fondasinya rusak, parah sekali. Itu akan mempengaruhi jalur seni bela dirinya di masa depan. Oleh karena itu, Naga Merah berkata, Nak, jangan khawatir tentang apapun sekarang. Cepatlah pulih. Kami akan melindungimu. Yan Ruyu mengangguk. Iblis Utara berkata, aku akan membantumu pulih. Sambil berbicara, dia menggunakan 10.000 tubuh iblis. Telapak tangannya membentuk segel, dan hukum kayu menari-nari. Pohon surgawi melayang di belakang Lin Suan. Daun-daun di pohon menutupi Lin Suan. Mereka bersinar dengan lampu hijau dan sangat jernih. Itu adalah kekuatan hidup yang sangat kuat. Lin Suan segera duduk bersila. Ia menelan harta karun spiritual dan pil yang telah dimurnikannya. Kemudian, ia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menyerap kekuatan hidup yang diberikan iblis utara kepadanya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menggunakan mantra keabadian dan hukum kayunya sendiri untuk pulih dengan cepat. Sama seperti itu, Lin Suan memasuki kondisi pemulihan. Yan Ruyu melindunginya sementara iblis utara mengendalikan 10.000 pohon dewa kayu. Petani naga merah mulai membersihkan medan perang. Empat orang bijak telah meninggal. Beberapa dari mereka meninggal tanpa mayat, sementara yang lain terkoyak. Naga merah mengambil harta karun, cincin penyimpanan, dan segala sesuatu yang bisa digunakan. Barang-barang milik para sage sangat berguna bagi mereka. Oleh karena itu, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dia bahkan menyimpan semua sage. Dia bahkan memperoleh botol harta karun surgawiin. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Sepuluh hari kemudian, Lin Suan membuka matanya. Dengan bantuan iblis utara dan sejumlah besar harta karun, Lin Suan telah pulih sepenuhnya. Tidak ada luka tersembunyi yang tersisa. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir dengan masalah fondasinya. Akhirnya kau bangun juga. Yan Ruyu menghela nafas lega. Goblin utara juga mengambil kembali pohon ilahi pencapai surga. Naga merah berkata, Ayo, 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 mari kita bagi hasil rampasannya. Aku sudah membagi harta keempat orang suci ini. Setiap orang punya bagian, jadi itu sangat adil. Naga merah memeluk yin akuarius surgawi dan menyeringai. Lin Suan melihatnya. Memang benar, hampir sama. Selain yin akuarius surgawi, segalanya cukup adil. Lin Suan tidak keberatan dengan hal ini. Yan Ruyu dan Bei Yao juga tidak mengatakan apa-apa. Ini karena cincin penyimpanan sang sage berisi ramuan, teknik kultivasi, senjata, dan ramuan, yang semuanya sangat berguna bagi mereka. Bahkan ada beberapa wawasan tentang Dao Agung. Ayo pergi, sudah saatnya kita pergi dan menjelajahi tempat lain. Lin Suan menyarankan. Yang lain juga terbang ke udara, dan kelompok itu pergi lagi. Lautan hampa. Sejak orang-orang ini datang, pertempuran terjadi di mana-mana. Namun, sangat jarang pihak Lin Suan kehilangan empat orang suci sekaligus. Pertempuran lainnya juga sangat tragis. Yang terlemah di antara mereka adalah Half Sein. Banyak Half Sein telah mati di sini, dan darah mereka telah mewarnai laut menjadi merah. Ada tempat di mana pertempurannya sangat sengit. Pasalnya, di dasar laut juga terdapat gua tempat tinggal. Pertarungan di gua di dasar laut itu juga sangat tragis. Ada sekitar selusin sosok di sekitar. Mereka semua terluka, dan mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap ke depan. Ada juga belasan mayat tergeletak di tanah di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka meninggal dengan sangat menyedihkan. Sesosok berdiri di depan orang-orang ini. Itu adalah seorang pria dengan sosok tinggi dan kokoh. Hantu dari empat binatang ilahi muncul di tubuhnya. Ada juga tanda-tanda kaisar yang mengerikan berkelap-kelip di tubuhnya. Yan Nantian. Ya, itu dia. Yan Nantian, kamu terlalu sombong. Gua itu sangat besar. Mengapa kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Benar sekali. Tidak bisakah anda berbagi dengan kami? Para half-sain lainnya meraung seperti mereka sudah gila. Di antara mereka, ada seorang suci. Wajah orang suci ini juga dingin. Yan Nantian, kamu bahkan tidak mengizinkanku masuk. Sejujurnya, dia benar-benar marah. Tidak apa-apa jika para half-sain ini tidak bisa masuk karena mereka semua adalah semut di matanya. Tapi siapa dia? Dia adalah seorang suci yang telah melampaui langit dan bumi. Bagaimana mungkin pihak lain tidak mengizinkannya masuk? Selain Yan Nantian, tak seorang pun di sini yang memasuki gua tempat tinggal itu. Pihak lain terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa pamer di depan seorang suci hanya karena dia adalah penerus kaisar agung? Anda bisa memaksa masuk, tapi harga yang harus dibayar adalah kematian. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Suara Yan Nantian tetap dingin seperti biasa saat ia menghadapi orang suci itu. Bahkan ada nada ancaman yang kuat dalam suaranya. Seorang suci, dia sangat kuat, tapi dia tidak ada apa-apanya di hadapan Yan Nantian. Dia adalah penerus kaisar agung. Walaupun ia hanyalah seorang setengah biksu, namun ia pasti mempunyai kekuatan untuk membunuh seorang biksu. Baiklah, aku akan melihat apa istimewanya dirimu sebagai penerus kaisar agung. Orang bijak itu bergegas mendekat, dan hukum yang mengerikan pun keluar. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pikir Lin Fan dalam hati. Mata Yan Nantian juga memancarkan cahaya yang tajam. Sejak pertempuran daftar burung Vermillion, dia mengasingkan diri, dan kekuatannya meningkat baru-baru ini. Terlebih lagi, dia telah memperoleh beberapa harta karun di lautan hampa, jadi dia tidak peduli untuk menghadapi seorang suci sama sekali. Di akhir pertempuran, orang suci itu melarikan diri dengan menyedihkan, tetapi Yan Nantian tidak membiarkannya pergi. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, hanya ada satu hasil bagi mereka yang berani memprovokasi saya, dan itu adalah kematian. Jari penghancur langit. Dengan ujung jarinya, tubuh orang suci itu terkoyak-koyak, dan hanya jiwanya yang lolos. Tetaplah di sini, matahari dan bulan membelah langit. Sebuah pemandangan mengerikan muncul, bagaikan batu kilangan yang dapat menghancurkan dunia, jiwa orang suci itu pun hancur. Tubuh orang suci itu terjatuh, mengejutkan semua orang. Setengah biksu di sekitar mereka semua tercengang. Mereka tidak percaya sama sekali. Apa yang terjadi di depan mereka? Bagaimana mungkin seorang suci bisa mati begitu saja? Ya Tuhan, apakah Yan Nantian telah berhasil menembus alam suci? Tidak, dia masih menggunakan fragment nomologis, tapi dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh seorang saint. Sial, orang-orang ini mundur dengan gila-gilaan. Meskipun pertempuran sebelumnya tragis, mereka masih punya harapan. Namun, bagaimana mereka bisa bertarung sekarang? Bahkan seorang saint pun tidak sebanding dengan Yan Nantian. Lari, lari cepat. Seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mogok dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Begitu dia melarikan diri, orang-orang di sekitarnya pun ikut melarikan diri. Untuk sementara, hanya mayat yang tersisa kecuali Yan Nantian. Huff, sekelompok semut. Yan Nantian mencibir, lalu memasuki gua di bawah. Beberapa hari kemudian, dia keluar dengan ekspresi puas di wajahnya. Dengan satu pukulan telapak tangan, dunia bawah laut di bawahnya hancur berkeping-keping. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bebatuan besar dan menelan gua. Tidak lama setelah Yan Nantian pergi, sekelompok orang lain tiba. Aura kelompok orang ini juga sangat kuat. Pemimpinnya adalah seorang pria muda. Jubah yang dikenakannya sangat aneh. Seolah-olah langit berbintang menyelimuti tubuhnya, bersinar dengan cahaya iblis. 3362. Mereka berasal dari keluarga Sikong. Setelah mereka tiba, mereka melihat orang-orang di sekitar mereka dan berkata bahwa ada pertempuran tragis di sekitar mereka. Tunggu, ini mayat seorang santo. Mereka menemukan penemuan yang mengejutkan. Siapakah yang bahkan bisa membunuh seorang sage? Siapa lawannya? Itu mungkin sekte yang kuat, tapi mereka tidak tahu dari vaksi mana. Pasti ada harta karun di sini. Cepatlah temukan. Mereka mencari seperti orang gila. Di sini ada gua, tapi tertutup batu, tapi kami tetap menemukannya. Mereka meledakkan bebatuan tersebut, memperlihatkan gua di dasar laut. Namun, mereka mendapati bahwa mereka tidak bisa masuk. Berengsek. Kita tidak bisa memaksa masuk ke dalam gua yang ditinggalkan oleh seorang suci. Sepertinya kita hanya bisa mencari kuncinya. Tetapi orang itu pasti sudah masuk dan mengambil harta karun itu. Lupakan saja, mari kita cari yang lain. Orang-orang dari keluarga Sikong naik ke udara dan segera pergi. Beberapa hari kemudian, empat sosok muncul kembali. Itu adalah Lin Suan dan yang lainnya. Mereka melihat pertempuran di sekitar mereka dan mengerutkan kening. Naga merah berkata bahwa seorang sein telah gugur. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Mereka turun untuk melihat-lihat dan menemukan gua tempat tinggalnya. Namun, mereka tidak bisa memasuki gua tempat tinggalnya. Ayo pergi dan cari peluang lain. Kata naga merah dan yang lainnya. Lin Suan mengerutkan kening dan merasakannya dengan saksama. Kemudian, dia mendengus. Yan Nantian melakukannya. Aku merasakan auranya. Ada aura Kaisar Rune dan jari penghancur langit. Apa, Yan Nantian? Sial, aku bertanya-tanya berapa banyak orang suci yang dikirim oleh istana burung Vermilion kali ini. Namun, Lin Suan mengatakan bahwa mungkin Yan Nantian yang melakukannya sendiri. Dia seharusnya mempunyai kekuatan untuk membunuh seorang sein. Namun, apa yang diperolehnya di gua ini? Nak, hati-hati. Yan Nantian tidak sederhana. Dia hanya menduduki peringkat keempat di papan peringkat abis. Namun, ia meningkat pesat dalam beberapa tahun dan mencapai tingkat yang luar biasa. Jangan lupa bahwa dia mendapat warisan Kaisar Agung dan dukungan penuh dari istana burung Vermilion. Kekuatannya meningkat setiap hari. Dia jelas tidak lebih lemah darimu. Jangan ceroboh. Jangan khawatir. Jika aku bisa membunuhnya sekali, aku bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Aku jadi penasaran, ada berapa banyak jimat generasi raja yang dimiliki orang ini. Bahkan jika dia adalah penerus Kaisar Agung, dia tidak akan memiliki banyak hal. Yan Ruyu juga sedikit membuka bibir merahnya. Akan sangat bagus jika dia bisa bertemu dengannya di Void Ocean. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa menggunakan semua jimat generasi Kaisar Agung di tangannya. Lin Suan mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan kelompok itu pergi lagi. Lautan kekosongan sangatlah luas dan penuh dengan bahaya. Selain pertarungan antar ahli asing, ada juga yang tewas di mulut iblis laut yang menakutkan. Bahkan ada beberapa yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka, dan akhirnya menerobos masuk ke tempat peristirahatan Saint-Sahorse. Satu raungan dari Saint-Sahorse langsung memusnahkan selusin half Saint. Sejak saat itu, tempat itu menjadi kawasan terlarang. Semua orang harus mengambil jalan memutar. Jauh di dalam laut, di laut biru yang dalam, sekelompok orang segera muncul. Jumlahnya tidak banyak, hanya total enam. Terlebih lagi, mereka semua masih sangat muda. Pemimpin kelompok itu bertubuh kekar dan tatapannya tajam. Seolah-olah dia tidak menaruh dunia di matanya. Orang-orang ini adalah ahli dari Istana Delapan Angin. Istana Delapan Angin tidak lebih lemah dari Istana Burung Vermilion. Pemimpin kelompok itu adalah seorang jenius muda papan atas dari Istana Delapan Angin. Namanya Huang Jiu. Pada saat ini, Huang Jiu dan yang lainnya juga telah tiba di laut biru yang dalam. Mereka segera menjadi waspada. Hal ini dikarenakan air laut di sini jauh lebih biru dibandingkan tempat lain. Selain itu, tekanan yang sangat kuat bahkan lebih mengerikan. Hati-hati, mungkin ada beberapa setan laut yang mengerikan bersembunyi di sini. Huang Jiu memperingatkan. Para murid dari Istana Delapan Angin juga sangat waspada. Baju besi di tubuh mereka berkedip-kedip. Mereka terus bergerak maju. Tiba-tiba, mereka berhenti di depan ngarai bawa air. Ini karena mereka melihat sosok berdiri di depan mereka. Dia seperti seorang kaisar, dan dia memancarkan aura yang kuat. Bahkan Huang Jiu mengerutkan kening. Yan Nantian. Dia terkejut. Orang-orang dari Istana Delapan Angin menyipitkan mata. Hati mereka ada di mulut mereka. Mereka adalah orang-orang paling berkuasa di generasi muda. Yan Nantian, penerus kaisar agung. Mereka hanya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Sekarang, mereka akhirnya melihatnya secara langsung. Sejujurnya, mereka tidak mengenal Yan Nantian sebelumnya. Namun, sembilan tanda kaisar agung di tubuh Yan Nantian terlalu mempesona. Energi yang menindas begitu kuat sehingga mereka bisa mengenalinya secara sekilas. Melihat ada orang di belakangnya, Yan Nantian menoleh. Matanya seperti bintang saat menyapunya. Selain Huang Jiu, para ahli lain dari Istana Delapan Angin di belakangnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang dari Istana Delapan Angin. Senyum tipis muncul di wajah Yan Nantian. Melihat senyum di wajahnya, orang-orang di Istana Delapan Angin menjadi gugup. Apakah Yan Nantian akan menyerang mereka? Akan sulit bagi mereka untuk menolaknya. Huang Jiu juga berkata karena kamu di sini, kami akan mencarimu di tempat lain. Namun, Yan Nantian berkata, tidak perlu. Aku sudah mencari di tempat ini. Tidak ada yang perlu dilewatkan. Jika Anda ingin mencari, silakan. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergoyang. Kaisar Mark membawanya dan terbang ke kejauhan. Dia pergi. Orang-orang di Istana Delapan Angin tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa dia tidak menyerang mereka. Mungkinkah memang tidak ada harta karun di sini? Namun, Huang Jiu berkata, itu belum tentu benar. Meskipun Yan Nantian kuat, dia masih generasi muda. Mungkin ada saatnya dia melakukan kesalahan. Laut ini jelas berbeda dengan tempat lain. Jadi, sebaiknya kita mencarinya dengan saksama. Orang-orang ini mulai menyebar dan mencari. Di saat yang sama, beberapa orang lagi datang dari Laut Biru yang dalam. Di antara mereka, Lin Suan dan yang lainnya juga datang. Ketika mereka melihat Laut Biru itu berbeda, mereka menjadi tertarik. Yang terpenting, Putih Kecil dalam pelukan Yan Ruyu. Matanya yang besar dan hitam seperti permata berkedip-kedip. Ia merasakan aura harta karun di depannya. Mendengar ada harta karun, semua orang menjadi tertarik. Si Putih Kecil adalah ahli dalam menemukan harta karun. Yan Ruyu tersenyum dan mengeluarkan banyak buah roh kelas atas dari ruang penyimpanan dan menjejalkannya ke tangan Putih Kecil. Sambil makan, Putih Kecil menunjukkan jalan kepada semua orang. Namun, setelah berjalan lama, semua orang mengerutkan kening. Laut Biru tua ini terlalu aneh. Sepertinya tidak ada binatang iblis, dan tumbuhan laut tidak berguna. Apakah memang ada harta karun di sini? Naga Merah juga berpikir, Nak, tempat ini terlalu aneh. Mungkinkah ada monster laut tingkat Sein yang tersembunyi di sini? Lagipula, monster laut lainnya tidak akan berani datang ke wilayah Sein. Memang di sepanjang perjalanan mereka diserang oleh monster laut di setiap tempat yang mereka lewati, namun di sini mereka tidak menemui satupun. Hal itu tidak membuat mereka bingung. Mereka memandang Little White. Hei, tidak, naga besar yang bodoh, tidak ada monster laut. Turun dan lihat, si putih kecil menunjuk ke dasar laut. 3.363 Di bawah, kata naga ilahi pelangi gelap. Anak kecil, apakah kamu diam-diam meminum anggur spiritual dua hari ini dan menjadi bodoh? Tidak ada apapun di bawah. Di sisi lain, hati Lin Suan tergerak saat ia melayang turun. Ini karena ia bisa merasakan bahwa beberapa batu dao yang ia peroleh telah mengalami perubahan aneh. Mereka bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Tiba-tiba, Lin Suan teringat keberadaan batu dao air. Dia datang ke Laut Void untuk dua tujuan. Yang pertama adalah membantu bintang langya mendapatkan patung sang bijak agung. Yang kedua adalah menemukan batu dao air. Akan tetapi, dia tampaknya hampir melupakan masalah ini selama pertempuran terus-menerus dengan sang bijak agung. Namun, sekarang setelah melihat perubahan pada batu dao lainnya, Lin Suan teringat informasi yang diberikan bintang langya kepadanya. Batu dao itu ada di dekatnya. Oleh karena itu, dia sangat gembira. Ada apa? Nak, apa yang kau temukan? Naga merah bertanya. Yan Ruyu dan Iblis Utara juga memasang ekspresi bingung. Lin Suan berkata kepada mereka. Batu dao air yang aku inginkan seharusnya ada di dekat sini. Bantu aku menemukannya. Apa? Dekat sini. Ketika mereka bertiga mendengar hal itu, mereka pun membantu mencari. Lin Suan mengikuti informasi yang diberikan bintang langya kepadanya dan menggabungkannya dengan reaksi batu dao di tangannya. Oleh karena itu, dia segera turun. Akhirnya, dia tiba di suatu tempat. Dengan ledakan kekuatan, bumi segera mulai bergemuruh dan bergetar, dan retakan besar tercipta akibat serangannya. Air laut biru tua bergetar hebat. Itu membentuk pusaran air, dan sebuah gua muncul di tengah pusaran air. Aura air yang menakutkan datang dari gua tempat tinggalnya. Mata Lin Suan berbinar. Dia tahu bahwa batu air dao seharusnya ada di dalam. Dia menemukannya. Dia berteriak pelan. Naga merah dan dua lainnya juga bergegas mendekat. Mereka melihat ke gua biru di depan mereka. Mata mereka berkedip-kedip. Sungguh aura yang ajaib. Di pintu masuk gua tempat tinggal, ada bola air biru yang tampaknya tertutup rapat. Lin Suan langsung mengayunkan energi pedangnya dan menebas ke depan. Serangan ini menyebabkan seluruh laut biru berguncang. Namun, Lin Suan tidak peduli tentang apapun. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya beberapa kali, dan pada serangan ke-6, dia membelah segel biru itu. Kemudian, beberapa dari mereka dengan cepat bergegas masuk. Getaran di Deep Blue Sea Regen tentu saja menarik perhatian banyak orang. Di antara mereka, wajah orang-orang dari Eitwin Palace berubah. Ada getaran. Mungkinkah ada harta karun yang muncul? Mata Huang Jiu bersinar dengan cahaya yang sangat dingin yang memancar ke segala arah. Di sana, ikuti aku. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin para ahli dari Eitwin Hall dan terbang dengan cepat. Lin Suan dan kelompoknya memasuki gua dan menemukan bahwa ada platform air biru di dalamnya. Platform itu sepenuhnya terbentuk oleh kondensasi air laut. Di atasnya ada kristal seukuran kepalan tangan. Kristal itu berkilau dan tembus cahaya. Warnanya biru laut dan memiliki pola dao yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pola dao alami. Batu dao air. Mata Lin Suan menyala karena gairah. Hebat. Akhirnya saya menemukannya. Lin Suan terlalu bersemangat. Setelah menemukan batu dao air, batu dao lima elemen di tangannya akan lengkap. Saat memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan emas dan meraih di depannya. Bas dengungan-dengungan. Pola dao di sekitarnya bereaksi dan dengan cepat menyerang, menghalangi tangan besar Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak peduli. Jika dia ingin mengambil harta karun itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, pada saat ini, naga merah berseru. Oh tidak, seseorang akan datang. Nak, jika kamu ingin mengambil harta karun itu, kami akan membantumu menghentikannya. Iblis utara, Yan Ruyu, dan naga merah berbalik dan berdiri di depan Lin Suan untuk melindunginya. Memang, tak lama kemudian, banyak sosok melintas di dekat gua. Di antara mereka, sekelompok sosok sangat kuat dan langsung melangkah masuk. Setelah sekelompok orang masuk, hal itu menyebabkan dunia berguncang. Banyak orang dikirim terbang. Memang ada harta karun. Setelah orang-orang itu masuk, mereka melihat sekeliling dan kemudian menatap lurus ke depan. Aura itu, itu adalah batu dao. Mereka terlalu bersemangat. Mereka tidak menyangka akan ada batu dao di sini. Batu dao adalah batu dao langit dan bumi. Bahkan orang suci pun akan iri padanya, apalagi mereka. Namun, tak lama kemudian, orang-orang di istana delapan arah bersorak. Sialan, berhenti. Mereka menyadari bahwa ada sosok yang tengah mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghancurkan pola dao di sekitarnya, mencoba merebutnya dengan paksa. Tiba-tiba, dua orang murid istana delapan arah menyerbu keluar. Tinju delapan arah. Mereka melancarkan pukulan-pukulan yang mengerikan. Orang-orang dari istana delapan arah ini sangat berkuasa. Terlebih lagi, tinju delapan arah membawa aura yang meremehkan dunia. Lengan mereka seperti nagar aksasa, membawa kekuatan yang dahsyat. Dengan satu serangan, ruang di sekitarnya hancur. Dua tinju mengerikan melesat maju. Huff. Naga merah mencibir dan melambaikan cakar ilahi naga langit, yang berubah menjadi cakar naga yang tak terhitung jumlahnya dan mencakar ke depan. Suara benturan keras dan teriakan terdengar. Dua delapan tinju arah hancur berkeping-keping. Dua elit istana delapan arah mengerang saat lengan mereka berdarah dan mereka mundur. Berengsek. Wajah orang-orang di istana delapan arah berubah. Bahkan Huang Jiu mengerutkan kening. Anda berasal dari vaksi mana? Pergilah kalau tidak ingin mati. Suaranya bagaikan ribuan guntur yang menggelegar, menyebabkan darah orang-orang di sekitar gua mendidih. Chang Tian berasal dari istana delapan arah. Awalnya, orang-orang di sekitar ingin masuk, tetapi sekarang mereka ragu-ragu. Istana delapan arah sangat kuat. Terlebih lagi, mereka mengakui bahwa pemimpinnya adalah jenius teratas istana delapan arah, Huang Jiu. Orang seperti itu sangat berkuasa. Akan sulit bagi mereka untuk melawannya. Oleh karena itu, mereka berlama-lama di sekitar pintu masuk gua dan tidak langsung masuk. Enyah. Naga merah meraung. Raungan naga itu bergema di seluruh dunia. Seketika, darah orang-orang di aula desolate mendidih. Orang-orang di luar gua sangat ketakutan. Raungan naga, Chang Tian ya. Apakah mereka dari suku naga? Mungkinkah mereka berasal dari lembah naga? Seperti yang diharapkan, Huang Jiu mengerutkan kening. Apakah kamu dari lembah naga? Dia menatap naga merah. Naga merah tidak menolaknya, karena sangat berguna untuk menggunakan kulit harimau sekarang. Karena itu, dia mendengus dingin. Kalau sudah tahu, kenapa tidak tersesat saja? Pada titik ini, darah naga di tubuhnya semakin mendidih. Huff. Memangnya kenapa kalau kamu dari lembah naga? Eight Direction Palace tidak takut. Huang Jiu mendengus dingin. Cahaya dingin muncul di matanya. Meskipun suku naga sangat kuat, istana delapan arah tidak takut. Di istana delapan arah, hanya saya yang tertinggi. Fakta bahwa istana delapan arah disebut itu berarti mereka sangat kuat. Berdengung gelombang. Huang Jiu menyerang. Telapak tangan delapan arah. Telapak tangannya terjulur. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah. Darah semua orang membeku. Itu terlalu menakutkan. Huang Jiu memang menakutkan. Orang-orang di luar gua ketakutan. Naga merah mendengus dingin dan hendak menyerang. Namun, di menutara lebih cepat dari dia. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Lampu hijau bersinar seperti kilat dari langit dan menghalangi telapak tangan lawan. Keduanya bertabrakan di langit. Kekuatannya menyebar ke segala arah. Setelah serangan itu, iblis utara menarik kembali telapak tangannya. Wajah Huang Jiu menjadi gelap. Sial, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Kapan lembah naga memiliki begitu banyak ahli? 3364. Wajah Huang Jiu sangat dingin. Namun, pada saat itu, sebuah seringai terdengar dari luar gua. Mereka bukan dari lembah naga, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Bunuh saja mereka. Wajah Yan Ruyu dan yang lainnya berubah, sementara orang-orang di luar berseru. Mereka semua minggir untuk memberi jalan. Kemudian, sesosok berjalan mendekat seperti seorang kaisar. Para anggota Aula 8D Solate juga menoleh untuk melihat. Pada saat berikutnya, mereka berteriak. Huang Jiu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Yan Nantian akan kembali. Mungkinkah dia tidak pergi? Namun, yang lebih mengejutkannya adalah orang-orang ini bukan dari lembah naga. Tapi barusan, dia dengan jelas merasakan darah naga dan aura klan naga. Saya jamin itu bukan dari Dragonborn. Yan Nantian melirik Huang Jiu, lalu melihat ke depan. Tatapannya menyapu ke arah naga merah dan yang lainnya, lalu menatap sosok di depannya yang sedang menyambar batu dao. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Akhirnya aku menemukanmu. Tidak baik. Wajah Crimson Senong dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka akan bertemu Yan Nantian dalam keadaan seperti itu. Namun, pada saat itu, Lin Suan, yang sedang merebut batu dao, berkata, saya akan bisa merebutnya dalam waktu setengah dupa. Lalu, saya akan mengambil nyawanya. Mendengar ini, wajah orang-orang dari Istana Delapan Angin dan yang lainnya berubah. Siapa orang ini? Dia begitu sombong hingga berani mengambil nyawa Yan Nantian. Huang Jiu sepertinya memikirkan seseorang, tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, Yan Nantian berkata, saya akan membunuh orang di depan. Kau bawa orang untuk membantuku menghentikan mereka. Setelah selesai, Daostone akan menjadi milikmu. Aku tidak menginginkan apapun. Bagaimana? Saya bisa menghentikan paling banyak dua. Huang Jiu memikirkannya dan berkata, memang, dia telah melihat kekuatan naga merah dan iblis utara. Dia yakin bahwa wanita cantik di tengah juga tidak akan lemah. Dua di antaranya sudah cukup. Sisanya tidak sebanding denganku. Setelah mengatakan itu, Yan Nantian mulai bergerak. Empat hantu binatang dewa dan sembilan pola kaisar bergegas keluar dan terbang ke depan. Kemana pun mereka lewat, tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Mencari kematian. Naga merah meraung dan menyerang dengan cakar ilahi naga surgawi. Yao Utara juga mengirimkan sinar pedang panjang umur satu demi satu. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar, dan keduanya mundur beberapa langkah. Lengan mereka mati rasa akibat benturan tersebut. Wow, kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Naga merah mengerutkan kening. Bahkan dengan mereka berdua bekerja sama, mereka tetap terlempar. Pada saat ini, Yan Ruyu berbicara. Serahkan saja padaku, kalian urus saja orang-orang lain dari Istana 8 Desolate. Cahaya hijau muncul dari tubuhnya, dan kekuatan yang sangat mengerikan meledak, langsung menghalangi jalan Yan Nantian. Di sisi lain, orang-orang dari 8 Wind Hall milik 9 Besar Desolate juga bergegas mendekat, ingin menerobos pengepungan. Namun, dia dihentikan oleh naga merah. Untuk sesaat, kedua belah pihak mulai bertarung. Yan Nantian mengerutkan kening dan menatap Yan Ruyu di depannya. Ekspresinya suram. Pergilah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Awalnya dia meremehkan Yan Ruyu, tetapi setelah bertemu dengannya beberapa kali, dia menyadari bahwa wanita ini tidak sederhana. Pihak lain tampaknya telah menguasai semacam kekuatan yang mengerikan. Apalagi sekarang, aura hijau di tubuh pihak lain membuat rambutnya berdiri tegak. Akan tetapi, dia masih harus bergerak. Bahkan jika lawannya memiliki kartu truf, bisakah dia mengalahkannya? Dia adalah penerus Kaisar Agung. Saat memikirkan hal ini, dia mengarahkan jarinya ke depan. Jari penghancur langit. Dengan ujung jari, semuanya hancur. Telapak tangan bekul langit. Telapak tangan Yan Ruyu diselimuti oleh cahaya hijau. Dia mendorongnya keluar, dan es yang tak terhitung jumlahnya muncul, mencoba membekukan jari pihak lain. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan kekuatan dahsyat di seluruh gua menerangi Rune Dao di sekitarnya. Para seniman bela diri yang menonton pertarungan di luar langsung terpental. Sungguh mengerikan. Begitu banyak ahli yang menyerang bersama. Mereka mundur dengan gila-gilaan, bersembunyi di kejauhan dan menonton secara diam-diam. Pertarungan itu sangat mengejutkan. Orang-orang di Istana 8 Desolate meraung, dan semakin mereka bertarung, semakin mereka menjadi takut. Dua orang di depan mereka terlalu kuat. Bahkan Huang Jiu dipukuli hingga muntah darah, belum lagi orang-orang dari delapan Istana Desolate. Pertarungan antara Yan Ruyu dan Yan Nantian bahkan lebih intens. Dalam pertempuran tersebut, Yan Nantian menampilkan fisik Dewa Petir. Kecepatan dan kekuatannya menjadi luar biasa dahsyat, dan matahari serta bulan membelah langit, menghancurkan semua es di sekitarnya. Dia sangat kuat, seperti Kaisar Agung yang terlahir kembali, dan mengirim Yan Ruyu terbang. Wajah Yan Ruyu pucat, tetapi dia melirik linsuan yang sedang menguraikan Rune Dao. Kemudian, Rune yang mengejutkan muncul dari matanya. Kemudian, kekuatan yang sangat menakutkan meledak. Di tangannya, muncul sebuah teratai hijau. Dia memegangnya lalu melemparkannya ke depan. Dengan suara, suosh, serangan mengerikan itu terpental. Yan Nantian terkena cahaya hijau dan terpental, memuntahkan setegup darah. Adegan ini terlalu mengejutkan. Huang Jiu dan orang-orang dari delapan Istana Desolate, yang telah bertempur, semuanya berhenti. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka segera mundur. Sialan, apa yang salah dengan wanita ini? Bagaimana dia bisa membuat Yan Nantian terbang? Yan Nantian adalah seseorang yang dapat membunuh seorang suci. Bukankah ini berarti wanita ini memiliki kekuatan tempur seorang suci? Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi dingin. Untungnya, Yan Nantian ada di sini. Kalau tidak, mereka pasti sudah terbunuh sekarang. Berengsek, Yan Nantian juga berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya. Wajahnya sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa selain linsuan, ada orang lain yang mampu melukainya, dan orang ini bahkan bukanlah seorang suci. Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan Anda dengan baik. Yan Nantian menatap tajam ke arah Yan Ruyu, terutama pada teratai di tangannya. Kekuatan tempurnya terlalu kuat, jelas tidak lebih lemah darinya, tetapi sebelum ini, dia tidak menunjukkannya sama sekali. Meskipun dia juga seorang jenius, dibandingkan dengan reputasinya dan linsuan, dia memang jauh lebih buruk. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatannya tidak kalah dengan mereka sama sekali. Mengapa dia menyembunyikannya? Jika bukan karena linsuan tidak bisa bertarung sekarang, dia mungkin masih tidak tahu betapa mengerikannya Yan Ruyu. Karena itu masalahnya, dia akan mempermainkannya dengan serius. Mata Yan Nantian dingin. Dia mengeluarkan bulu dewa burung Vermillion, memperbesarnya, dan mengubahnya menjadi pedang dewa yang menyala-nyala. Kemudian, dia menebasnya. Bum-bum-bum. Pedang ini sangat menakutkan, seolah-olah burung Vermillion telah dibangkitkan, dan aura menakutkan membuat semua orang sulit bernapas. Pedang dingin ki yang menggigit menebas ke depan, seolah-olah itu bisa membelas segalanya menjadi dua. Naga merah dan iblis utara keduanya mengerutkan kening. Orang-orang di Yellow Hair in gemetar ketakutan. Ledakan. Yan Ruyu mendengus dingin, sambil melambaikan teratai hijau di tangannya dengan cepat. Bunga teratai memancarkan cahaya kabur. Ia kehilangan sebagian pancarannya dan terbang seperti pedang ki. 3.365 Keduanya bentrok lagi, tapi tidak lama kemudian, Yan Nantian dikirim terbang lagi. Dia sangat marah. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Yan Nantian benar-benar marah. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Lin Suan, dan dia tidak bisa melepaskannya. Maka dari itu, dia tidak segan-segan menggunakan skill ultinya. Jari penghancur langit dilawan oleh 9 Kaisar Rune. Kemudian, 9 Kaisar Rune di langit digabungkan membentuk langit berbintang. Kemudian, sebuah pagoda terbang dari langit berbintang. Ketika pagoda itu muncul, retakan besar muncul di segala arah. Orang-orang dari aulah 8 angin berlutut di tanah, gemetar. Bahkan wajah Huang Jiu menjadi pucat. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Oh tidak, ilusi pagoda abadi tersembunyi. Orang ini benar-benar gila, naga merah mengutuk. Hanya Lin Suan dengan jiwa pedang naga agungnya yang mampu menghalangi ilusi semacam itu. Mereka tidak dapat memblokirnya sama sekali. Dia bertanya-tanya apakah Yan Ruyu bisa memblokirnya. Keduanya memandang Yan Ruyu, wajahnya sedikit pucat. Jelas sekali, dia tidak tahan menggunakan sebagian dari kekuatannya. Namun, ketika dia melihat ilusi pagoda abadi tersembunyi, dia sepertinya telah membuat keputusan. Kalian berdua, dukung aku. Saya akan mengaktifkannya. Pada titik ini, lampu hijau di tubuh Yan Ruyu menjadi lebih tebal. Krune yang sangat menakutkan dan misterius muncul di matanya. Tiba-tiba, sosok samar muncul di tubuhnya. Kemudian, dia melambaikan teratai hijau di tangannya dan meledakkannya ke depan. Itu menyapu dengan ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Pagoda abadi tersembunyi, sosok hijau misterius, dan teratai hijau bertabrakan, dan cahaya yang kacau meledak. Seluruh gua yang dihuni terkoyak dan runtuh seketika. Orang-orang dari Aula Angin 8 juga terlempar dan memuntahkan darah. Beberapa dari mereka langsung terbunuh dan berubah menjadi kabut berdarah. Semua orang mengira tidak ada yang dapat menghalangi ilusi pagoda abadi tersembunyi. Namun pemandangan ini mengejutkan mereka. Pagoda abadi tersembunyi terhalang di depan mereka. Bagaimana ini mungkin? Huang Jiu dan orang-orang yang menonton dalam kegelapan semuanya berteriak. Murid Yan Nantian menyusut, dan wajahnya penuh keterkejutan. Orang lain menghalangi pagoda abadi tersembunyinya. Ini terlalu sulit dipercaya. Lin Suan mengandalkan jiwa pedang naga besar. Apa yang diandalkan wanita di depannya? Mengapa dia merasa bahwa sosok hijau dan trate hijau di tubuh pihak lain memberinya rasa bahaya yang fatal? Seolah-olah dia sedang menghadap pagoda abadi tersembunyi. Mungkinkah? Yan Nantian memikirkan kemungkinan, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, dia bahkan tidak mengerti hal semacam itu. Belum lagi wanita di depannya. Di langit, dua hantu kuat itu perlahan menghilang. Aura menakutkan masih melonjak, dan tidak ada yang berani mendekat. Yan Nantian tidak menyerang lagi. Bahkan sambutan dari pagoda abadi tersembunyi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Dia berpendapat bahwa terus berjuang akan sia-sia. Yan Nantian tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi hari ini. Dia bersiap untuk berhenti dan mencari kesempatan lain. Dia berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Kau ingin pergi? Apakah aku mengizinkanmu pergi? Saat suara ini keluar, Huang Jiu dan yang lainnya menghirup udara dingin. Yan Rui dan yang lainnya tersenyum. Hebat! Ini suara Lin Suan. Lin Suan sekarang dapat berbicara, yang berarti dia telah berhasil mendapatkan harta karun itu. Benar saja, mereka menoleh untuk melihat. Di depan mereka, batu dao air dipegang di tangan Lin Suan, lalu dia menyimpannya. Sialan, kamu berani menghentikanku. Yan Nantian menoleh, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Kenapa aku tidak berani? Aku tidak hanya akan menghentikanmu, tapi aku juga akan membunuhmu. Lin Suan berjalan ke sisi Yan Rui, mengeluarkan sebotol obat roh, dan membiarkannya meminumnya. Dia tahu bahwa Yan Rui memiliki kartu truf yang kuat, tetapi kekuatan ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Begitu digunakan, Yan Rui akan jatuh ke dalam kondisi lemah. Benar saja, wajah Yan Rui saat ini pucat tanpa bekas darah. Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Lin Suan berkata dengan lembut, lalu berjalan. Yan Rui mengangguk, melihat ke belakang pihak lain, dia merasa sangat nyaman. Yan Nantian, aku tidak menyangka kamu begitu ceroboh. Awalnya aku ingin menemukanmu, tapi kamu justru menyerahkan dirimu kepadaku. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Lin Suan mengeluarkan tombak penghancur besar, dan aura yang sangat mengerikan dan ganas menyebar. Itu adalah tombak penghancur besar, dia adalah Lin Woody. Terdengar teriakan. Setelah mendengar ini, orang-orang dari Istana Delapan Angin merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka hampir pingsan karena ketakutan. Lin Woody, orang di depan mereka, adalah orang pertama dalam daftar burung Vermillion, eksistensi kuat yang mengalahkan Yan Nantian. Sebelumnya, mereka sebenarnya ingin mengambil tindakan terhadap orang seperti itu. Memikirkan hal ini, mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan, dan tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Untungnya, Yan Nantian telah datang di tengah jalan, jika tidak, mereka mungkin sudah mati sekarang. Nak, kekuatanku meningkat pesat sekarang, jadi aku tidak takut padamu. Jika Anda punya kemampuan, jangan biarkan wanita itu bergerak. Ayo bertarung sendirian. Yan Nantian sekarang sangat takut pada Yan Ruyu. Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, mereka tidak akan bergerak saat kita bertarung. Namun, saya penasaran, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk melawan saya sekarang. Aku sudah membunuhmu lebih dari sekali. Jika Anda tidak memiliki jimat generasi kaisar, Anda pasti sudah terbunuh sekarang. Saya ingin melihat berapa banyak yang ada di tangan Anda. Lin Suan berkata sambil mendorong tombak penghancur besar. Pedang Ki yang mengerikan melesat keluar, dan masing-masing pedang itu sangat mengejutkan, seolah-olah tersambar petir. Dalam sekejap, area di hadapan mereka ditenggelamkan oleh Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk suatu pemandangan yang kacau balau. Di kejauhan, Huang Ji dan yang lainnya ketakutan. Pedang Ki terlalu menakutkan. Meski jaraknya sangat jauh, kekuatan pedang Ki membuat hati mereka bergetar. Mereka mungkin tidak dapat memblokir satu pun dari mereka. Huff! Yan nantian mendengus dingin, dan wajahnya menjadi gelap. Keempat hantu kecepatan serafik tiba-tiba membesar, seolah-olah mereka telah berubah menjadi empat gunung dewa, mengelilinginya dan menekan segalanya. Mereka memblokir Ki pedang yang menakutkan. Pertahanannya sangat kuat, dan membawa kekuatan besar yang menekan semua orang hingga mereka tidak bisa bernapas. Bahkan ekspresi iblis utara dan naga merah berubah drastis. Sial! Dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat. Kecepatan peningkatan Yan nantian terlalu cepat. Kempat binatang dewa bertabrakan dengan Ki pedang yang tak berujung, menembus segalanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, diriku yang sekarang tidak lagi sama seperti dulu. Aku kalah darimu saat itu, tapi aku pasti tidak akan kalah lagi. Yan nantian melangkah maju, dan keempat binatang dewa di tubuhnya meraung ke langit. Dia mengeluarkan kereta suci, berdiri di atasnya, dan menyerbu. Kemanapun dia lewat, pedang Ki dikirim terbang ke segala arah. Itu terlalu mengerikan. Aura itu mungkin cukup untuk menghancurkan bahkan seorang Sein. Lin Suan mendengus dingin dan terus mengayunkan tombak penghancur besar. Energi pedang yang terlontar terus-menerus kembali. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi naga laut, berputar-putar di air, mencoba menahan pihak lain. 3.366 Enyah! Yan nantian mengeluarkan suara gemuruh yang panjang, dan sembilan langit dan sepuluh daratan berguncang. Gua yang sudah rusak itu runtuh sepenuhnya pada saat itu. Energinya terus menyebar ke segala arah. Tidak baik, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh berteriak ketakutan. Beberapa telinga mereka pecah, dan darah mengucur. Banyak di antara mereka yang telinganya retak. Berlari, mereka dengan cepat mundur. Pada saat itu, Yan nantian terlalu kuat. Sembilan rune kaisar di tubuhnya melesat keluar dan berputar di atas kepalanya, membentuk bintang-bintang yang berkelap-kelip dengan cahaya terang yang tak tertandingi. Gelombang yang sangat mengerikan beredar antara langit dan bumi. Matahari, bulan, dan bintang-bintang, membelah langit dan bumi. Ini adalah misteri tertinggi yang sangat menakutkan. Itu adalah teknik terhebat warisan kaisar agung. Pada saat itu, ia sangat kuat dan dapat menghancurkan segalanya. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening, dan cahaya menusuk keluar dari matanya saat dia dengan cepat bergegas ke awan. Setiap pancaran pedangki setebal gunung. Satu demi satu, mereka menari dengan tombak besar kehancuran dan bergegas menuju sembilan surga. Setelah memikirkannya, dia menembak jatuh sembilan bintang di langit. Adegan ini terlalu mengejutkan. Kedua Supreme Mistik bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik. Naga Merah dan yang lainnya juga dengan cepat mundur. Ledakan. Dengan satu serangan, langit runtuh dan bumi retak. Lingkungan sekitar berubah menjadi kekacauan total, dan tidak ada yang bisa ditinggalkan. Sosok Yan Nantian dan Lin Suan juga tenggelam. Mereka sama sekali tidak terlihat jelas. Sial, seperti apa situasi pertempurannya. Mereka yang melarikan diri dari kejauhan tampak bingung. Yan Ruyu dan yang lainnya juga gugup. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian, angin dan awan di langit berubah, dan sesosok muncul. Yan Nantian. Namun, pada saat itu, tubuh Yan Nantian berlumuran darah. Dua dari empat binatang sucinya telah tertusuk dan sangat transparan. Di tubuhnya, ada tiga belas bekas luka pedang. Bekas luka itu rapat dan bersilangan di sekujur tubuhnya. Darah mengalir dari bekas luka itu dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Ya Tuhan, Yan Nantian terluka. Mereka terkejut dan tidak percaya. Lin Woody itu terlalu kuat. Belum tentu. Mungkin dia juga terluka. Semua orang memperhatikan dengan cermat. Tak lama kemudian, sosok lain muncul. Itu adalah Lin Woody. Orang-orang itu berseru. Mereka menyadari bahwa Lin Woody juga terluka, tetapi lukanya tidak serius. Terlebih lagi, pada saat itu, luka itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sungguh kemampuan pemulihan yang kuat. Semua orang terkejut. Lin Suan, sebaliknya, melihat ke depan dan mencibir. Bagaimana menurutmu? Bukankah aku sudah bilang kalau kamu bukan tandinganku? Jika aku dapat membunuhmu sekali, aku dapat membunuhmu untuk kedua kalinya. Berengsek. Yan Nantian benar-benar sudah gila. Dia tahu bahwa pihak lain itu kuat, tetapi dalam setengah tahun terakhir, kekuatannya juga meningkat pesat. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mampu menekan pihak lain. Dia bahkan berhasil membunuh pihak lain. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Tingkat peningkatan lawannya juga sangat cepat. Faktanya, dia tidak lebih lemah dari Zang Suan. Dia bahkan lebih kuat darinya. Tapi sekarang, dalam pertarungan yang begitu intens, lukanya sebenarnya lebih serius daripada lawannya. Ini berarti dia ditekan lagi. Sebagai penerus Kaisar Agung, ini adalah aib, penghinaan. Sialan, aku akan membiarkanmu mencicipi harta karunku yang baru. Yan Nantian meraung. Cao Tiki dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Itu adalah batu yang aneh. Aura di dalamnya terlalu menakutkan. Saat itu muncul, banyak orang berteriak. Bahkan Yan Ruyu dan yang lainnya berseru. Ki yang kacau. Mungkinkah itu batu yang kacau? Yan Ruyu dan yang lainnya berseru. Dari mana orang ini mendapatkan ini? Kata Naga Merah. Bukankah dia membuktikan bahwa dia lah yang memasuki gua itu. Barangkali dia menemukan batu kekacauan di sana. Batu Cao Tiki adalah batu yang sangat unik yang lahir dari Cao Tiki. Cao Tiki adalah aura yang sangat primitif antara langit dan bumi. Batu ini memiliki kekuatan misterius. Pada saat ini, Yan Nantian memegang batu kekacauan di tangannya. Jika dia meminjam Ki kekacauan, kekuatannya pasti akan meningkat sekali lagi. Benar saja, Yan Nantian memegang batu kekacauan di tangannya dan mengulurkan telapak tangannya. Ki kekacauan membentuk telapak tangan besar yang menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka yang menonton dari jauh merasakan tubuh mereka retak. Cao Tiki ini terlalu menakutkan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Tidak bagus, mundur. Yan Ruyu dan yang lainnya juga mundur dengan cepat. Hanya Lin Suan yang tersisa di lapangan. Dalam sekejap, Lin Suan merasakan tekanan yang sangat besar. Apakah ini Ki kekacauan? Tubuhnya juga mengeluarkan suara tulang yang bergesekan satu sama lain. Seolah-olah tubuhnya akan hancur kapan saja. Lin Suan berteriak dan cahaya misterius muncul di tubuhnya. Kemudian, dia menggunakan teknik gerakan kunpeng dengan kecepatan ekstrim. Tak berguna. Kau tak bisa melarikan diri. Yan Nantian mencibir. Ini adalah sesuatu yang aku peroleh di Void Ocean. Kau tidak menduganya? Bukan. Hahaha. Hari ini adalah hari kematianmu. Mata Yan Nantian bersinar dengan cahaya dingin. Namun segera, dia mengerutkan kening. Ki caotiknya dapat menghancurkan suatu area. Bahkan seorang sage akan hancur menjadi kabut berdarah. Jadi bagaimana jika Lin Suan menghindar? Bisakah dia lolos dari telapak tangannya? Telapak tangannya telah berubah menjadi dunia tersendiri. Namun segera, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kecepatan Lin Suan terlalu cepat. Itu sangat cepat hingga melampaui kekuatannya. Sial. Teknik gerakan macam apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya? Yan Nantian mengerutkan kening. Dia bahkan tidak bisa menangkap sosok Lin Suan dan hanya bisa melihat beberapa bayangan samar. Pada saat ini, suara Lin Suan terdengar. Huff! Apakah kamu mendapatkan harta karun di lautan void? Apakah menurut Anda saya tidak melakukannya? Hari ini, saya akan menunjukkan teknik gerakan saya. Dengan itu, Lin Suan meningkatkan kecepatannya lagi. Pada akhirnya, langit dipenuhi dengan bayangan dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang nyata. Namun, pada saat ini, Lin Suan menyerang. Tombak penghancur berubah menjadi garis-garis pedangki dan menyerang Yan Nantian. Tubuh Yan Nantian bergetar dan batu kekacauan di tangannya hampir terjatuh. Berengsek, Yan Nantian menggunakan tubuh Dewa Petir dan Tinju Hongwu untuk memblokirnya dengan cepat. Namun, dia tahu bahwa rencananya menggunakan batu caotik untuk membunuh Lin Suan telah gagal. Lin Suan memang mendapatkan harta karun. Terlebih lagi, itu adalah teknik gerakan kemampuan ilahi. Hal ini membuatnya sangat cemburu. Bakat Lin Suan tidak kalah dengan bakatnya dan dia juga sangat beruntung. Orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Lin Suan tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan itu. Yan Nantian memanggil hantu pagoda abadi tersembunyi lagi. Kali ini, pagoda abadi tersembunyi dikelilingi oleh caotikki dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada saat dia melawan Yan Ruyu. Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga untuk membentuk pagoda kuno yang sunyi. Bersama dengan kekuatan kunpeng, kekuatannya juga mengerikan. Keduanya bentrok lagi. Lin Suan meraung dan menyerap kekuatan sembilan langit dan sepuluh daratan. Darah emas di tubuhnya terbakar dan memberi kekuatan pada jiwa pedang naga. Pada akhirnya, hantu pagoda abadi tersembunyi hancur. Yan Nantian menjerit lagi dan terbelah menjadi dua. Ayo serang dan bunuh dia sekaligus. Naga merah memainkan papan catur yang melumpuhkan surga. Iblis utara menggunakan pedang panjang umur. Yan Ruyu bahkan lebih lugas. Dia memanggil sosok misterius dan teratai hijau. Kekuatan serangan ini tidak kalah dengan pagoda abadi tersembunyi. Yan Nantian dipukuli hingga menjadi kabut berdarah. Jiwanya terluka dan bisa hancur kapan saja. Dia berteriak seperti orang gila, seperti roh jahat. Lin Suan, Yan Ruyu, saya akan ingat Anda, akan ada hari di mana aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Dia meraum marah, lalu tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. 3367. Kali ini, dia harus bisa menggunakan jimat generasi kaisar. Lin Suan menatap sosok yang melarikan diri itu. Matanya berkilat, tetapi dia tidak mengejarnya. Lain kali, dia harus bisa membunuhnya, bukan? Di kejauhan, mereka yang melihat pemandangan ini merasakan tubuhnya menjadi dingin. Itu terlalu mengejutkan. Mereka telah melihat pertempuran yang tiada taranya. Penerus seorang kaisar telah terbunuh. Selain itu, ia melarikan diri dengan panik. Tidak seorang pun tahu apakah ia akhirnya meninggal. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Sekarang kita sudah punya batu dao, ayo kita mulai. Lin Suan melambaikan tangannya. Naga merah berkata, tentu, tapi sebelum kita pergi, kita harus menjaga beberapa orang. Dia memandang orang-orang dari Istana Delapan Arah. Karena orang-orang ini telah menyerang mereka dua kali sebelumnya. Oh, orang-orang dari Istana Delapan Arah. Baiklah, mari kita urus mereka. Lin Suan menganggup dan berjalan maju. Orang-orang dari Istana Delapan Arah ketakutan setengah mati. Huang Ji juga berteriak, berhenti, kami dari Istana Delapan Arah. Apakah kau ingin bermusuhan dengan Istana Delapan Arah? Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tertusuk oleh tombak hitam. Ah. Kemudian, terdengar teriakan yang menyedihkan. Orang-orang dari Istana Delapan Arah tercengang. Jenius terbaik mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari lawan. Perbedaannya terlalu besar. Ledakan. Lin Suan menggunakan kekuatannya dan tombak penghancuran besar membunuh lawan sepenuhnya. Jiwanya bahkan tidak sempat melarikan diri. Kemudian, dia menyerang lagi dan membunuh sisa orang dari Istana Delapan Arah. Ada beberapa penonton di sekitar. Melihat pemandangan ini, mereka langsung berlutut di tanah dan bersujud memohon ampun. Lin Suan tidak membunuh orang-orang ini karena mereka tidak memiliki konflik dengannya. Dia bukanlah orang yang haus darah. Oleh karena itu, dia segera pergi bersama Naga Merah dan yang lainnya. Setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, mereka yang masih hidup-duduk di tanah. Hingga saat ini, jiwa mereka belum kembali ke tubuh mereka. Di sisi lain, di wilayah laut yang kosong, seberkas cahaya melayang. Sinar cahaya itu pada awalnya adalah kabut berdarah. Namun, lambat laun ia mengembun menjadi sosok manusia. Itu adalah Yan Nantian. Yan Nantian terpaksa menggunakan berkah kelahiran kembali Kaisar Agung lainnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, matanya berdarah. Jimat generasi Kaisar Agung adalah benda yang menyelamatkan nyawa. Dalam keadaan normal, dia mungkin tidak akan membutuhkannya dalam beberapa ratus tahun. Tapi sekarang, dia menggunakannya lagi dan lagi. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah menggunakan tiga jimat generasi Kaisar Agung. Selain yang telah dia gunakan di kota api surga, dia sekarang memiliki empat jimat generasi Kaisar Agung. Meskipun dia adalah penerus Kaisar Agung, dia hanya memiliki lima jimat generasi. Sekarang setelah dia menggunakan empat jimat, hanya tersisa satu. Jimat terakhir ini berbeda dari jimat sebelumnya, karena jimat ini adalah jimat generasi Marsial Monarch yang lengkap. Itu adalah harta karun yang memungkinkan dia untuk segera pulih ke keadaan semula. Itu juga merupakan harta yang paling enggan dia gunakan. Dengan kata lain, ia masih memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Jika ia mati di masa depan, jiwanya akan benar-benar hancur. Lin Suan. Dia mengatupkan giginya saat menyebut nama ini, karena orang inilah yang telah membunuhnya tiga kali, memaksanya menggunakan tiga jimat generasi raja. Namun sekarang, dia bukan tandingan pihak lain, jadi dia tidak berencana untuk menyerang lagi. Lebih baik menunggu sampai dia benar-benar menjadi orang suci. Pada saat itu, dia akan dapat membuka lebih banyak warisan Kaisar Agung. Tapi dia tidak akan membiarkan pihak lain melakukannya dengan mudah. Dia ingat bahwa Cloud Sky Sein mempunyai dendam terhadap orang ini. Kebetulan saja Sein Awan Langit juga ada di sini, jadi dia bisa bergabung dengan Sein Awan Langit. Selain itu, dia bisa mengirim orang-orang dari Istana Burung Vermillion. Huang Jiudan yang lainnya yang tinggal di sana mungkin sudah terbunuh, kan? Dia juga bisa menceritakan Istana Angin Delapan. Kemudian, dia bisa menyebarkan berita bahwa pihak lain telah memperoleh Batu Dao. Pada dasarnya, dia bisa mengumpulkan beberapa orang untuk menyerang pihak lain. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh pihak lain, dia harus melukai pihak lain. Paling tidak, dia tidak akan membiarkan pihak lain merasa nyaman. Memikirkan hal ini, tatapan kejam muncul di matanya. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya juga telah pergi. Mereka melanjutkan perjalanannya. Lautan kekosongan itu sangat luas. Mereka telah terbang begitu lama, tetapi mereka belum mencapai ujungnya. Namun, setelah terbang selama sekitar setengah bulan, Lin Suan dan yang lainnya menemukan bahwa ada pertempuran besar di depan. Dan pertempuran itu sangat sengit. Naga Merah dan Iblis Utara juga bersemangat. Mereka merasakan ada kekuatan yang memanggil mereka. Itu seharusnya menjadi harta karun Iblis Laut. Seharusnya itu milik Sagi. Naga Merah sedikit bersemangat. Lin Suan dan yang lainnya mempercepat langkah mereka. Begitu mereka mendekat, mereka melihat cahaya berdarah. Niat membunuh yang mengerikan membuat hati banyak orang berdebar kencang. Sangat menakutkan. Itu adalah darah dimensein, dan jumlahnya banyak. Dari jauh mereka melihat mayat yang tampak seperti gunung kecil. Tulang putihnya mengerikan, seperti segunung tulang yang berdiri di sana. Di tengah tumpukan tulang, ada pusaran darah yang sangat besar. Itu adalah darah dari dimensein. Setelah kematian, itu tidak hilang. Sebaliknya, ia berkumpul di tulang putih. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya semua menyerang, seolah-olah mereka ingin memperebutkan pusaran darah itu. Darah Iblis yang murni. Nak, ini barang bagus. Sangat berguna bagiku. Naga Merah sangat bersemangat. Di sampingnya, mata Iblis Utara bersinar. Dia juga memiliki tubuh 10.000 Iblis. Darah dimensein juga berguna baginya. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Lin Suan dan yang lainnya bergegas maju. Pertarungan di depan sangat intens. Banyak kekuatan yang bertempur, sehingga kedatangan Lin Suan dan yang lainnya tidak menarik banyak perhatian. Hal itu karena tim biasanya beranggotakan sekitar 10 orang. Empat orang terlalu sedikit. Benar saja, ketika Lin Suan dan yang lainnya semakin dekat, seseorang mencibir, mati saja, semut. Cahaya pedang yang mengerikan itu melesat ke arah mereka. Naga merah itu mencibir. Benar-benar ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka berani menyerang kita. Raungan naganya bergema di sembilan langit dan sepuluh daratan. Cahaya pedang di depannya hancur berkeping-keping, dan setengah Sein yang menyerang juga meledak menjadi kabut darah. Melihat ini, wajah yang lain berubah. Ya Tuhan, siapakah orang ini terlalu menakutkan. Dia membunuh seorang half Sein dengan raungannya. Mungkinkah para penggarap kuat lembah naga telah tiba? Tidak ada yang menjawabnya. Dia mengayunkan tangan emasnya dan melemparkan enam half Sein dalam sekejap. Di sisi lain, Yan Ruyu menggunakan Sky Frost Palem dan langsung membekukan lima half Sein. Iblis Utara dan Naga Merah juga menyerang. Dalam sekejap, para half Sein di sekitar mereka terlempar. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Para ahli yang masih bertarung di sekitarnya semua berhenti dan menatap keempat orang itu dengan kaget dan bingung. Siapa mereka? Terlalu menakutkan. Apakah mereka orang suci? Mereka tidak dapat mempercayainya. Para half Sein bagaikan kertas di hadapan mereka. Mereka terlempar dengan mudah. Kelompok itu tiba di depan pusaran berwarna darah dengan cara yang mengesankan. Kru Zilong, Iblis Utara, masuklah kalian berdua. Ruyu, kau juga masuklah. Lin Suan memandang mereka bertiga. Naga Merah dan Iblis Utara tidak sabar menunggu. Namun, Yan Ruyu menggelengkan kepalanya. Saya tidak membutuhkannya. Kalau dipikir-pikir, Yan Ruyu memiliki kekuatan misterius di dalam tubuhnya. Selama dia bisa mengendalikan kekuatan ini, kekuatan itu akan lebih kuat daripada darah Iblis manapun. Oleh karena itu, dia seharusnya tidak membutuhkannya. 3.368 Lin Suan bukan monster. Jika dia ingin menyerapnya, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk meredam aura amat buruk di dalamnya. Karena itu, dia tidak berencana menyerapnya. Naga Merah dan Monster Utara adalah pemimpin ras monster dan tubuh 10.000 monster. Paling cocok bagi mereka untuk menyerapnya. Namun, saat keduanya hendak masuk, dengusan dingin terdengar. Jika kamu ingin masuk, tanyakan dulu pedang di tanganku. Apakah kamu setuju? Suara ini terlalu menakutkan. Untayan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pusaran merah darah, menyebabkan banyak retakan muncul di sekitarnya. Naga Merah dan Monster Utara berhenti. Mereka mengerutkan kening dan berbalik. Lin Suan berkata, kalian berdua boleh masuk. Ruiu dan aku akan melindungimu. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Iblis Utara dan Naga Ilahi Merah Tua memasuki pusaran berwarna merah darah. Yan Ruiu mencondongkan tubuh ke samping dan memanggil terate hijau miliknya, yang membeku dalam kehampaan. Kamu sedang mendekati kematian. Beraninya kamu tidak mendengarkanku. Orang yang berbicara di kejauhan sangat marah. Beraninya seseorang mengabaikannya. Antara langit dan bumi, untayan pedangki yang tak terhitung jumlahnya menebas ke depan seperti hujan pedang. Aura ini terlalu menakutkan. Setengah biksu di sekitarnya merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Banyak dari mereka bahkan berteriak bahwa santo pedang kecil telah bergerak. Menghadapi hujan pedang yang mengerikan ini, Lin Suan menoleh, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dengan memutar telapak tangannya, sebuah tangan emas besar menyedot seluruh air laut di sekitarnya, membentuk kilin air yang menyerbu ke depan. Kemanapun ia melewatinya, ia menimbulkan gelombang tak berujung yang berbenturan dengan pedangki yang memenuhi langit. Ledakan, ledakan. Suara-suara yang menghancurkan bumi terdengar. Kilin air meraung dan menghempaskan banyak helai pedangki. Namun, masih ada beberapa pedangki yang menembus tubuh kilin air. Kemudian, pedangki melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Eh! Lin Suan sangat terkejut. Pedangki orang ini tidak biasa. Itu benar-benar bisa menembus kilin airnya. Orang-orang di sekitarnya berseru. Anak itu pasti sudah mati. Beraninya dia mengabaikan Little Sword Sein. Dia mungkin akan masuk neraka hari ini. Orang suci pedang kecil mencibir. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengabaikan pedangki miliknya. Orang itu benar-benar ceroboh. Dalam sekejap mata, ratusan pedangki tiba sebelum Lin Suan. Pedangki ini membawa cahaya tajam yang bisa menembus apapun di dunia. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Bibirnya membentuk senyuman. Menarik, dia mengulurkan tangan emasnya dan meraih ke depan. Tangan itu bahkan mampu menangkap naga sejati. Dengan demikian, ia mampu menangkap lebih dari seratus helai aura pedang secara instan. Lebih dari seratus pukulan pedangki bentrok, melepaskan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Mereka ingin membebaskan diri, tetapi tidak bisa. Dia dengan kuat ditekan ke dalam kehampaan oleh tangan emas. Kemudian, Lin Suan meraih lebih dari seratus pedangki dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Lebih dari seratus pedangki terbang keluar dan semuanya menusuk ke arah sosok di kejauhan. Tubuh Little Sword Sein menjadi dingin. Pupil matanya mengecil karena dia merasakan bahaya yang besar. Dengan goyangan tubuhnya, dia menggunakan teknik gerakannya dan dengan cepat menghindari pedangki. Pada saat yang sama, dia melihat ke depan dengan ekspresi muram. Pihak lain benar-benar dapat menerima pedangkinya dengan tangan kosong. Siapakah orang ini? Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Walaupun dia masih seorang setengah biksu, namun kipedangnya sangat mengerikan hingga mampu bersaing dengan seorang biksu. Itu sebabnya dia disebut sebagai Santo Pedang Kecil. Dulu, saat dia menyerang, tak seorang pun bisa menghentikannya. Seorang Half Sein dengan level yang sama bahkan tak bisa menangkis satu serangannya. Bisa dibilang dia sombong, tapi hari ini, dia telah bertemu tandingannya. Siapa kamu? Orang suci pedang kecil bertanya dengan dingin. Lin Suan mengangkat kepalanya dan hati-hati mengamati pihak lain. Di langit yang jauh, ada seorang pria muda yang mengenakan baju perang. Dia memiliki ekspresi dingin dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Pedang ki di tubuhnya terus berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa pedang. Yang lebih mengejutkan adalah pedang ki milik pihak lain juga mengandung banyak hukum. Pecahan-pecahan itu seperti pedang rune kecil yang membuat orang merasa dingin hanya dengan melihatnya. Hukum pedang. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah memahami hukum pedang. Sungguh luar biasa. Ada ribuan hukum, dan hukum pedang adalah salah satunya. Namun, hal itu sangat jarang terjadi. Mereka yang bisa memahami hukum pedang sangatlah jarang. Sekarang, dia benar-benar bertemu dengan salah satunya. Terlebih lagi, pihak lain juga merupakan pendekar pedang kelas atas. Hal ini membuat Lin Suan agak senang. Hukum pedang. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak dapat memahami hukum pedang. Menarik. Wajah Little Swat Shane menjadi muram. Melihat pihak lain berbicara sendiri dan tidak menjawab pertanyaannya membuatnya menjadi gila. Apakah dia diabaikan oleh pihak lain lagi? Dia meraung, dan pecahan hukum pedang yang memenuhi langit menari-nari, menembus segalanya dan membuatnya berterbangan. Sebuah lubang hitam yang mengerikan terbentuk di lautan kekosongan. Aku bertanya padamu, siapakah kamu? Aku. Nama saya Lin Suan. Lin Suan, saya belum pernah mendengar tentang Anda. Anda berasal dari sekte mana? Si pedang kecil bertanya lagi. Dia merasa pihak lain sangat tidak biasa karena tidak ada yang bisa menangkap pedang ki miliknya dengan tangan kosong. Kalahkan aku dan aku akan memberitahumu. Lin Suan juga ikut keluar. Dia sangat tertarik dengan pihak lain, jadi dia ingin bertarung dengannya. Anda sedang mendekati kematian. Aku akan memenuhi keinginanmu. Little Swat Shane bergegas maju dan melambaikan tangannya. Fragmen hukum pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke depan. Dalam sekejap, kekosongan di depannya hancur. Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Dia melambaikan tangannya. Pedang ki juga terbang. Apakah dia juga seorang pendekar pedang? Si suci pedang kecil melihat pihak lain juga menembakkan ki pedang. Si pedang kecil suci tertegun, namun tak lama kemudian, dia mencibir. Mereka berdua adalah pendekar pedang. Terus, dia berbeda dari setengah biksu pada umumnya karena dia telah memahami hukum pedang. Dalam hal ki pedang, bahkan seorang suci mungkin tidak dapat mengalahkannya. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dia melihat pihak lain juga menembakkan pedang ki, dia langsung mencibir. Orang-orang di sekitar juga sedang berdiskusi. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini juga seorang pendekar pedang. Akan tetapi, dia terlalu bodoh untuk bersaing dengan Little Swat Shane di Swat Ki. Iya, jika dia menggunakan kemampuan ilahi lainnya, dia mungkin bisa menangkisnya. Namun, dalam hal pedang ki, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Semua orang merasa optimis terhadap Santo Pedang Kecil karena reputasi Santo Pedang Kecil terlalu kuat. Terutama ketika dia menggunakan hukum pedang, itu tidak ada bandingannya. Namun tak lama kemudian, orang-orang itu pun tercengang, karena menyadari bahwa kedua pedang ki di langit itu sedang dalam keadaan buntu. Lin Suan menembakkan pedang logam ki. Cahaya pedang emas yang mengerikan itu sangat tajam dan dapat menghancurkan segalanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa bersaing dengan pedang ki milikku? Orang suci pedang kecil juga tercengang. Menurutnya, dia bisa dengan mudah mematahkan pedang ki pihak lain dan bahkan mematahkan kepala pihak lain. Tapi sekarang, dia sangat terkejut. Itu sebenarnya hukum logam. Pedang ini sangat tajam. Namun, tidak peduli seberapa tajamnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan hukum pedangku. Teknik pengendalian pedang, bunuh. Dia meraung marah dan melambaikan tangannya. Hukum pedang di sekelilingnya membentuk 13 hukum pedang dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, lampu pedang hijau di depannya terbelah. 13 hukum pedang terjalin antara langit dan bumi. Mereka sangat aneh dan lincah saat menusuk ke 13 titik vital linsuan. 3369 Little Swat Shane melepaskan 13 pedang hukum yang menyapu langit dan bumi. Bayangan pedang itu sangat aneh dan dengan cepat menusuk ke 13 titik vital linsuan. Teknik pengendalian pedang, linsuan menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya lagi. Kali ini dia melepaskan pedang air. Pedang air ini sangat lembut dan seperti ular berbisa yang dengan cepat melingkari pedang hukum. Pedang hukum sepertinya telah jatuh ke dalam rawa. Mereka melambat dan lampu di sana meredup. Seolah-olah mereka akan dilenyapkan oleh kekuatan lunak ini. Orang-orang di sekitarnya sudah tercengang, tetapi Little Swat Shane terkejut. Lawannya sangat aneh. Pertama, dia memiliki teknik pedang yang kuat dan sekarang dia melepaskan ki pedang yang lembut. Gaya pedang lawannya sangat aneh dan selalu berubah. Itu sungguh langkah baginya. Kita harus tahu bahwa gaya bertarung seseorang biasanya kasar, lembut, atau kejam. Jarang menggunakan gabungan antara yang kuat dan yang lunak. Dia tidak menyangka orang di depannya begitu aneh. Namun, dia mendengus dingin. Jadi bagaimana jika itu aneh? Dia sangat percaya diri dengan teknik pengendalian pedangnya. Teknik pengendalian pedang, pedang tanpa pamrih. Saat suara itu terdengar, ketiga belas pedang hukum menjadi semakin menakutkan. Itu seperti pedang ki tiada taraf yang bersinar terang. Lin Suan juga melambaikan tangannya, dan pedang air menjadi lebih lembut. Dua kekuatan yang berlawanan bertabrakan di langit. Tiba-tiba, laut di sekitarnya terus-menerus hancur, dan zona vakum muncul. Itu seperti sungai di angkasa, yang membuat orang gemetar. Pada akhirnya, tiga belas pedang hukum secara paksa terjerat dan dipasang di kehampaan, tidak dapat bergerak maju. Teknik pengendalian pedang, lumayan, hukum pedangnya lumayan, tapi apakah Anda punya teknik lain? Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, bertanya dengan acuh tak acuh. Sialan, ada apa dengan orang ini? Nada bicara lawannya membuatnya sangat tidak senang, jadi Little Sword Sein mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan berteriak dingin. Teknik pengendalian pedang, pedang biduk surgawi. Tiga belas pedang hukum sepertinya dipanggil, dan tiba-tiba terlepas, berubah menjadi tiga belas pedang ki yang padat. Ia menyelimuti Lin Suan, dan nampaknya ia ingin menggunakan susunan pedang. Hukum pedang yang mengerikan menari tanpa henti. Tempat di mana Lin Suan berada membentuk dunia pedang ki. Lin Suan menggunakan pedang trate hijau untuk bertarung. Pedang ki yang menakjubkan bertabrakan di udara, dan keduanya terkunci dalam pertempuran sengit. Formasi pedang biduk sangat menakutkan dan misterius. Namun, Lin Suan bukan hanya ahli pedang, dia juga seorang master formasi. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah memblokir serangan susunan pedang. Di sisi lain, Little Sword Sein benar-benar tercengang. Bahkan formasi pedang timbal langit tidak bisa melakukan apapun padanya. Dalam hal itu, kemampuan ilahi lainnya yang mirip dengan formasi pedang biduk seharusnya tidak dapat melukainya. Memikirkan hal ini, tatapan dingin muncul di matanya. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan yang itu. Bocah, kau seharusnya bangga karena bisa menyaksikan teknik terhebatku. Sekarang, berikan aku neraka. Tangannya terus membentuk segel tangan, dan segel pedang muncul di langit. Ketiga belas pedang hukum itu juga diayunkan tanpa henti, lalu berhamburan, berubah menjadi pedang rune kecil. Masing-masing membawa hukum, dan mereka berdesakan rapat. Seluruh lautan diselimuti sepenuhnya. Teknik pengendalian pedang, seni pedang segudang. Mengikuti perintah tersebut, ribuan pedang rune kecil, membawa pecahan nomologis, melesat seperti naga. Area di depannya benar-benar tertelan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Seni pedang segudang, itu adalah teknik terhebat dari santo pedang kecil. Setelah seni pedang segudang digunakan, dikatakan bahwa bahkan orang suci pun harus mundur. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia seharusnya tidak dapat menghalanginya, bukan? Itu sudah pasti, kecuali dia orang suci. Little Swordsain juga menunjukkan senyum dingin. Begitu dia menggunakan teknik pamungkasnya yang terkuat, lawannya pasti akan mati. Namun tak lama kemudian, senyumannya membeku, karena ia melihat cahaya merah menyala tiba-tiba menyala di langit. Itu adalah nyala api. Bagaimana mungkin pihak lain akan menggunakan kemampuan dewa api di laut? Namun, hal itu akan ditekan di sini. Orang suci pedang kecil terkejut, dan orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka pihak lain akan menggunakan api ke-13 saat ini. Bukankah seharusnya dia menggunakan pedang air? Betapa bodohnya! Banyak orang menggelengkan kepala dan mencibir. Namun tak lama kemudian, mereka semua tercengang karena ki pedang berapi itu semakin membesar. Itu membawa aura destruktif, yang juga sangat menakutkan. Lalu, semua orang benar-benar tercengang. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke langit oleh cahaya pedang yang menyala-nyala. Ia bisa menembus sembilan langit, dan langsung menebas ke depan. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur. Dengan suara ledakan, pedang rune dari seni pedang segudang tersapu dan hancur berkeping-keping. Tidak baik, murid orang suci pedang kecil menyusut, dan dia menghindar dengan gila-gilaan. Tapi dia masih tersapu oleh pedang ki. Tiba-tiba separuh tubuhnya terbelah. Darah pun mengalir keluar dari mulutnya tak terkendali. Semua orang tercengang. Apakah santo pedang kecil telah dikalahkan? Terlebih lagi, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Orang di depannya hanya menggunakan pedang ki untuk menghancurkan seni pedang segudang. Tetap pihak lain dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kekuatanmu tidak buruk, dan hukum pedang sangat langka. Menurut perkiraan saya, Anda harusnya lebih kuat dari Long Saotian. Di antara setengah orang suci, Anda dianggap yang teratas. Namun sayangnya, kamu bertemu denganku. Memang, jika kekuatan pihak lain ada di papan peringkat abis, peringkatnya pasti lebih tinggi dari Long Saotian. Dia akan berada di peringkat di belakangnya dan di Ling. Namun, Lin Suan tidak lagi sebanding dengan setengah suci. Dia telah membunuh tiga orang kudus. Bahkan keturunan kaisar besar pun tidak sebanding dengannya. Belum lagi Little Swordsain di depannya. Kecuali pihak lain menjadi seorang Swordsain sejati, mungkin dia bisa bertarung dengannya. Mendengar kata-kata seorang tetua yang mengkritik seorang junior, Santo pedang kecil menjadi gila. Dia mengertakkan gigi dan meraung, Sial, siapa kamu? Siapa kamu? Saya mengatakan bahwa nama saya Lin Suan. Anda mungkin asing dengan nama ini, tapi mungkin Anda harus tahu judul saya yang lain. Mereka semua memanggilku Lin Woody. Apa? Lin Woody. Orang suci pedang kecil tercengang. Semua orang juga tercengang. Tiga kata ini bagaikan guntur yang menghantam hati mereka, menyebabkan mereka gemetar. Tak lama kemudian, mereka tersentak. Tubuh Little Swordsain juga sedikit gemetar. Lin Woody. Ketiga kata ini bagaikan gunung, bergema di jalur kuno bintang. Ini adalah orang pertama dalam daftar burung Vermillion, jenius tak tertandingi yang membunuh iblis besar dan mengalahkan Yan Nantian. Jadi itu dia, semua orang berseru. Tidak heran dia bisa mengalahkan Little Swordsain dengan begitu mudah. Itu benar. Dia mungkin satu-satunya yang bisa melakukan itu. Seruan terdengar satu demi satu. Little Swordsain juga tampaknya telah kehabisan seluruh kekuatannya. Dia adalah seorang jenius pedang dan kuat. Dia bahkan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan orang-orang suci. Namun, di hadapan lawannya, dia merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa menolak metode lawannya. 3370. Siapa lagi yang ingin mencobanya? Tatapan mata Lin Suan menyapu sekelilingnya. Tiba-tiba, semua ahli di sekitarnya mundur dan menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Lin Suan. Bahkan orang suci pedang kecil telah dikalahkan olehnya. Mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Sungguh banyak sampah. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya satu lawan satu, mereka harus bisa menemukan kesempatan untuk menyerangnya secara berkelompok. Senyum sinis menghina datang dari jauh. Ketika para ahli mendengarnya, wajah mereka menjadi merah dan gemetar karena marah. Sial! Siapa yang berani menghina kita? Siapa itu? Keluar! Aku akan membunuhmu dengan kapakku. Seorang setengah suci yang pemarah mendengus dan suaranya yang menakutkan bergema seperti guntur. Yang lain juga mendengus. Apa hak orang licik untuk membicarakan kita? Bang-bang-bang! Akan tetapi, begitu orang-orang ini selesai berbicara, wajah mereka dipukul dan langsung terjatuh ke dalam kehampaan. Wajah mereka hancur, dan tubuh mereka gemetar. Sebuah sosok muncul. Beraninya kamu membalas perkataanku. Kamu tidak perlu hidup. Saat dia berbicara, kepala orang-orang itu langsung terpenggal. Darah setengah orang suci itu mewarnai laut menjadi merah. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya tersentak dan menciut ketakutan. Mereka dengan cepat mundur seperti orang gila. Siapa orang ini? Dia terlalu menakutkan. Mereka awalnya mengira orang yang mengejek mereka bukan siapa-siapa, tetapi sekarang tampaknya mereka salah. Orang ini sangat berkuasa. Pupil mata si pedang kecil mengecil dan wajahnya memucat. Tampaknya seseorang yang kuat telah datang. Namun, metode ini agak terlalu berdarah. Lin Xuan dan Yan Ruyu juga mengerutkan kening. Siapa yang begitu sombong? Membunuh orang hanya karena beberapa kata. Orang harus tahu bahwa dia tidak membunuh satupun setengah orang suci ketika dia bertarung dengan orang-orang ini. Orang yang datang itu mungkin bukan orang baik. Aku bilang kamu sampah, tapi kamu tidak setuju. Sekarang, siapa yang berani membantahku? Sosok itu muncul. Dia berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung dan bertanya dengan lemah. Tidak ada seorang pun yang berani membantahnya karena ketiga halfsein yang membalasnya semuanya terbunuh dalam sekejap. Itu kamu, Yue Lingzi, seru santo pedang kecil. Ya, ini aku. Orang itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tubuhnya tembus cahaya, yang sangat aneh. Ketika yang lain mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Apakah itu Yue Lingzi? Tidak heran dia begitu kuat dan metodenya begitu kejam. Yue Lingzi adalah ahli yang sangat menakutkan di Istana Dewa Malam Gelap dan metodenya sangat kejam. Dia pandai dalam pembunuhan. Dia telah merenggut nyawa seorang halfsein dengan satu serangan. Bahkan beredar rumor bahwa Yue Lingzi pernah membunuh seorang ahli tingkat sein sebelumnya. Meskipun ini adalah sebuah pembunuhan, dan dikatakan bahwa sein tersebut terluka, ini adalah indikasi yang jelas dari kekuatan Yue Lingzi. Yue Lingzi melirik ke arah Little Sword Shane dan mendengus dingin. Tidak disangka kamu disebut sebagai santo pedang kecil. Siapa sangka kamu akan kalah telak? Wajah Little Sword Shane juga menjadi gelap. Yue Lingzi, jangan terlalu sombong. Tahukah kamu siapa yang aku hadapi? Dia adalah Lin Woody. Bisakah kamu bersaing dengannya? Lin yang tak terkalahkan. Mata Yue Lingzi bersinar dengan cahaya hitam saat dia menatap lurus ke depan. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Seperti yang kubilang, jika kita tidak bisa bertarung satu lawan satu, ayo serang bersama. Dia selalu bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Serang bersama, Little Sword Shane mencibir. Melawan orang seperti itu, taktik gelombang manusia tidak berguna. Memang itulah yang terjadi. Misalnya, setelah dia menggunakan seni sepuluh ribu pedang, puluhan ribu pedang ki akan dilepaskan. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tidak dapat memblokirnya. Ini adalah kekuatan absolut. Namun, Yue Lingzi tertawa. Seorang Half Shane biasa tidak akan mampu melakukannya, tetapi bagaimana dengan orang sepertiku? Bahkan jika itu adalah sekelompok sage yang menyerang bersama, apakah menurut Anda Lin Woody akan mampu menahannya? Dia baru saja dipanggil tak terkalahkan. Dia sebenarnya tidak terkalahkan. Apa, mendengar hal itu, pupil mata si pedang kecil menyipit. Orang-orang di sekitarnya juga ketakutan. Mungkinkah bukan hanya Yue Lingzi yang datang kali ini? Apakah ada kelompok orang lain yang setara dengan Yue Lingzi? Astaga, apakah memang ada tim seperti itu? Yan Ruyu berbisik, hati-hati. Sepertinya mereka sudah siap. Lin Xuan menyipitkan matanya dan melihat sekelilingnya dengan ekspresi dingin. Tetapi sekarang, dia tidak bisa pergi. Karena naga merah dan iblis utara masih menyerap kekuatan darah orang suci dalam pusaran berwarna darah. Dia telah berjanji pada mereka berdua bahwa dia akan melindungi mereka, jadi dia harus melakukannya. Saya ingin melihat siapa yang berani datang dan pergi melawan saya. Dia mendengus dingin. Benarkah? Kamu terlalu percaya diri? Suara dingin terdengar. Pola dao antara langit dan bumi bersifat alami dan tidak terkendali. Air laut di sekitarnya melonjak, dan ruang hampa yang mengerikan muncul. Itu adalah hukum yang lengkap. Seorang santo telah datang. Orang-orang di sekitarnya mundur dengan gila-gilaan, tubuh mereka gemetar tanpa henti. Mereka tidak menyangka akan datangnya seorang suci. Apalagi dia bekerja sama dengan Yue Lingsi. Santo awan, santo awan, Lin Suan menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Penampilan pihak lain membuatnya terkejut. Karena di lembah budidaya iblis, dia menggunakan jebakan untuk memikat pihak lain ke dalam kolam iblis dan menekannya. Awalnya dia mengira butuh setidaknya beberapa ratus tahun bagi pihak lain untuk muncul. Dia tidak menyangka pihak lain akan muncul secepat itu. Anda cukup beruntung. Bahkan kolam iblis tidak bisa menenggelamkanmu. Tapi kamu masih berani memprovokasiku. Baiklah, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lin Suan melirik Cloud Saint dan tidak memperhatikannya. Orang-orang di sekitarnya meludah. Apakah ini nada normal dari seorang Half Saint dan Saint? Lelucon macam apa ini? Seorang Half Saint pada umumnya akan gemetar di hadapan Saint seperti mereka. Namun, Lin Suan tampaknya tidak gemetar sama sekali. Dia bahkan mengancam akan membunuh orang suci itu. Bocah licik, kamu berani menjebakku terakhir kali dan membiarkanku memasuki tempat berbahaya seperti itu. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Kau terlalu meremehkan seorang Saint. Bukan hanya aku yang keluar, tapi aku juga mendapat keuntungan dari bencana dan memperoleh harta karun dari kolam iblis. Aku akan menggunakan harta itu untuk menyiksamu sampai mati nanti. Segala yang kamu miliki akan menjadi milikku. Rantai hukum ilahi di tubuh Cloud Saint terus bergoyang, membentuk sebuah wilayah suci yang menyelimuti area di depannya. Anda, Anda tidak dapat menangkap saya. Siapa lagi di sana? Keluarlah. Cahaya kemasan melintas di mata Lin Suan. Dia menyadari ada beberapa aura kuat di sekelilingnya. Benar, Cloud Saint bukan satu-satunya orang di sini. Ada beberapa orang lain yang ingin bertemu denganmu. Yue Lingzi mencibir. Silakan keluar. Orang suci pedang kecil itu mengerutkan keningnya. Pihak lain menggunakan kata tolong, yang berarti orang-orang berikut ini bukanlah orang biasa. Setidaknya, teh itu tidak sebanding dengan teh Yue Lingzi. Bahkan mungkin saja ada orang suci lainnya. Di kejauhan, beberapa sosok muncul. Aura mereka sangat kuat. Orang suci pedang kecil terkejut. Orang-orang di sekitarnya begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah dan bahkan gemetar. Ya Tuhan, siapakah orang-orang ini? Orang-orang ini semuanya adalah pakar papan atas. Siapakah mereka? Siapakah yang mengumpulkan mereka? Mungkinkah mereka datang untuk tujuan yang sama? Untuk membunuh Lin Woody? Tetapi mengapa hal itu begitu kebetulan? Mereka mencari selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.